selamat menikmati dengan syarat kalian memahami terlebih dahulu unsur intrinsik dari cerita kata seengkang sampun, kita rembak, kita sinau, kolawingi, cerita narasi unsur-unsur cerita legenda menikah, sami, kalian unsur intrinsik cerita narasi peranganipun ugi, sami, unsur intrinsik cerita, konten 6 kalau ini tema parogo, lajeng latar, utawi setting, alur, amanat nanti kalian dikatakan bisa menceritakan kembali itu ketika 6 unsur intrinsik tersebut bisa kalian jelaskan, bisa kalian sampaikan, bisa kalian ceritakan sama seperti kalian ingin menanyakan sebuah informasi itu harus jelas kapan didapat informasi tersebut jangan-jangan informasinya sudah keteluarsa kemudian siapa yang memberi informasi untuk catatan G, ada beberapa pertanyaan yang terkadang masuk atau ditanyakan ke Bu Esti tetapi ketika Bu Esti menanyakan kembali, itu informasi dari siapa? tidak tahu itu informasi dari teman teman yang mana? yang itu tetapi diminta menjelaskan kembali tidak bisa sama seperti menceritakan kembali sebuah cerita itu kamu harus jelas dulu unsur intrinsik ceritanya kamu rekam dulu, kamu catat dulu nanti baru diceritakan kembali oke, siap-siap kan menceritakan kembali lajang, urutannya sesuai bagian bagian kemarin ada tiga perangan, cerita, narasi, monten, hiko orientasi, komplikasi, resok, lusi orientasi makai dipun ceritakan sinten, lajang kapan, monten, pundi, miliko latar lakarnya itu masuk ke dalam orientasi latar dan pokok lajang makai komplikasi masalahi utawi alangan ini masalahnya apa di situ jalan ceritanya bagaimana lajang menawi sampun cerita masalahi utawi inti cerita ini klimaksnya makai kanton resolusi tapi rampungan ini tula danengge menawi cerita akan timun mas secara ringkas kalau menceritakan kembali itu tidak berarti menyalin cerita yang asli diingat-ingat kalau ceritakan kembali dengan bahasa kamu andara akan male gina akan bahasa nipun piambak-piambak itu bukan berarti menulis kembali atau menyalin cerita yang ada di buku yeh, yeh, emut-emut tetapi kamu menceritakan kembali seolah-olah kamu sedang bercerita dengan teman kamu coba kamu ingat-ingat kalau kamu mau cerita sama teman kamu mendekat ngerti ora misalnya seperti itu wingi, nangkana, anah sapa ngoteniku kan gih timun mas misalnya ing jaman bien ono mbak rondo kang urib ing sacerang ing alas itu contoh perkenalan mulai masuk masalah diperkenalkan dulu diperkenalkan situasi atau kondisinya mbak rondo itu seperti apa mbak rondo ora duwe anak misalnya ora duwe putra mbak rondo us ngupaya akan apa baik tangguh bisa duwe putra nanging tetap urung bisa duwe putra misalnya seperti itu masalahnya itu tadi mbak rondo ketemu karu raseksa banjur gawe prajanjen raseksa gelem maringi atau aweh putra datang mbak rondo dijelaskan secara ringkas ceritanya bagaimana masuklah ke bagian ketiga rampungan nih menceritamu menceritakan bagian dimana timun mas itu akan diambil kembali oleh raseksa tetapi timun mas bisa melepaskan diri dari raseksa tersebut yaitu bayangan atau gambaran mangki menopok ingkang badegi pun gantar tanggih tugas terstruktur skit cani pun mangki ngangki legenda timun mas mawon nopok badegi legenda ingkang setungbali mali boleh di milih pilih nanti di grup ingkang badegi milih cerita nopok makanya dikirim datang grup bahasa jawa kelas matengke materi kangge dinten miliko bab nulis ringkesan utawi menceritakan kembali cerita legenda yang langkahnya apa pertama kamu mencatat hal penting terlebih dahulu unsur intrinsik ceritanya kamu tulis yang kamu dapat dijerim mana terlebih dahulu kamu menulis gagasan utama dari tiap paragraf yang kamu baca ingkang sampun dipun maos diserat rien gagasan utama ninopo lajeng maki saking gagasan utama meniko saget dipilah unsur intrinsik ipun langkah ingkang kaping tiga gagasannya digabung dijangkepi kali unsur intrinsik misalnya ternyata unsur intrinsik di paragraf ke sepuluh kemudian mau kamu sampaikan di orientasi di paragraf pertama tetap bisa jadi menceritakan kembali itu dengan gaya penyampaian kamu lajeng orang orang nyimpang walaupun ringkasan itu ringkas singkat tetapi tidak boleh menyimpang dari cerita yang kamu baca misalnya tiba-tiba kamu menceritakan resaksa sudah tenggelam sampun nonton lendut makin bingung gareng nopo-nopo mpun kelelap ibaratnya kamu baru nonton sinetron belum diawali sudah di akhiri buat ini jelas ceritanya nonton ke mpun mpun tugas kandi jangkep kandi jelas kandi cetok bu sikirim mpun bu sikirim mpun aryati bu sikirim untuk di grup sama-sama jadi apa namanya kalau untuk pengumpulan mungkin berbeda misalnya kelas 7A sampai kelas 7D menawi wonton grup wonton grup piyambak menawi dateng bu guru dateng bu aryati yang pitu A demugi pitu D pitu E demugi pitu H dateng bu ST ini buatan arteges untuk kalian itu yang 7E bu aryati bukan bu guru kalian buatan kata sentuh samimawon sinan kemawon engkau konten sekolah menikau bapak ibu guru kalian jangan sampai kalian mengatakan itu bukan guru saya itu bukan pak guru saya karena memang rombongan belajar di SMP itu tidak sesedikit di SD lebih banyak dan untuk tiap matel juga ada guru masing-masing kalau belum kenal kenalan lagi kamu WA jangan sampai kamu ditanya gurunya kamu yang mengajar bahasa Jawa Sintan enggak tahu maten kemawon langsung aja kemawon cepat semanten pasinal di dengan niko kita bukasih kanti walsan alhamdulillah seserangan alhamdulillah di penelajang kalian bu nurga di nirum kan di pulangan matematika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jk a b . , , , , . . … . selamat menikmati